Intro Ya pemirsa Anda kembali bersama kami dalam dialog khas lunch talk Kita masih melanjutkan perbincangan kita mengenai bagaimana memahami aturan bandara Nah ini sudah tersambung di line telepon ada salah satu penelpon dari Jakarta Halo Halo Iya dengan Pak Rahmat dari Jakarta ya Pak Rahmat Iya benar Mbak Oke silahkan Pak Rahmat ada yang ingin disampaikan disini ada Ibu Lely dari Ombudsman Dan juga ada Mazifa dari Japri Jaringan Penerbangan Indonesia silahkan Iya Mbak saya mau tanya nih Saya kan pernah ada kejadian sendiri nih yang saya alamin bahwa kayak peraturan itu gak sama di tiap bandara Jadi saya pernah di Soekarno-Hatta itu bertaraf internasional diperbolehkan membawa kayak tripod berukuran 1 meter itu ke kabin Tapi di bandara Malang itu gak boleh Mbak Sebenernya aturan itu harus diratakan atau sekeliling apa nih Mbak Itu bandara masih di Indonesia ya jadi sama-sama di Indonesia tapi dengan aturan yang berbeda begitu Pak Rahmat Oke baik sudah terputus terima kasih Pak Rahmat mungkin langsung ke Mas Siva Ada aturan yang berbeda-beda bukan saja kita katakan Soekarno-Hatta misalnya dengan Hemsworth misalnya itu berbeda Tapi juga ternyata di Indonesia sendiri antara Malang dan Jakarta juga sudah berbeda Sebenarnya apa standarnya agar kemudian keamanan untuk memfilter apapun yang masuk lewat pintu X-ray itu sama seluruh dunia Standarnya adalah konsistensi sama implementasi aja sebetulnya ya Tapi sebenarnya ada standar dunianya ya Ada dalam arti begini saya tidak cukup dengar jelas ya tadi item atau barang yang dimaksud itu apa Katanya tripod berukuran 1 meter Itu kan komponen dari kamera ya yang sebetulnya memang itu objek cukup besar dan memang ada mungkin komponen metalnya Mungkin bahannya ada bahan mengandung metal atau besi Itu adalah objek yang memang subject to security screening yang memang harus melewati pengamanan Tapi mengapa antara bandara yang taraf internasional di Soekarno-Hatta tidak ditekankan namun di Malang ditekankan Nah kita mesti lihat ini semua operasi bandara itu dikelola oleh entitas yang sama Kita mempunyai pasal-pasal seperti misalnya pasal 221, 231, 248 mengenai pengelolaan bandara udara Yang memaparkan semua SOP ini Semua standar keamanan dan keselamatan ini Namun mengapa dalam implementasinya ada yang berbeda Apakah kebijakan ini berbeda dengan region atau area-area yang berbeda juga Setiap wilayah, mestinya tidak Karena apa? Justru internasional harus lebih ketat dibandingkan domestik Walaupun demikian dalam hal security Tidak terkecuali bandara kelas 2, kelas 3 atau bandara di daerah terpencil pun harus melewati prosedur yang sama juga Jadi disini kembali lagi Kita punya peraturan yang sama, baku, tapi implementasinya bagaimana? Ya mungkin kalau saya katakan ada unsur bandara VVIP misalnya Kalau kita lihat tipe-tipenya Abdul Rahman Saleh adalah komersil Tapi juga adalah bandara VVIP, TNI Angkatan Udara Atau mungkin kalau di Jakarta, Alim Perdana Kusuma misalnya Apakah kemudian ada unsur itu? Sehingga membedakan antara, ya sudah lah, yang diolah oleh Angkasa Pura mungkin berbeda Dengan yang entitasnya juga dikelola oleh TNI AU misalnya Kebalikan ke kategori penerbangannya Kalau penerbangan itu adalah penerbangan diplomat, pemerintah Atau misalnya VVIP berupa militer Maka tentunya proses screeningnya berbeda dengan sipil Tapi kalau ini kan penerbangan sipil Penerbangan sipil Sipil harus mengikuti peraturan penerbangan sipil Tapi penerbangan sipil yang meminjam bandara militer misalnya Tidak ada perbedaannya Karena fasilitasnya pun dipisahkan Screeningnya pun dibedakan Seperti contohnya Halim Apakah personil Angkatan Udara harus melewati terminal keberangkatannya sipil? Tidak Mereka punya akses sendiri Sebaliknya juga begitu Jadi meskipun ini berdampingan antara militer dan sipil Prosedur bisa dilaksanakan masing-masing Oke, kita beralih ke Bu Lali Bu Lali, ini gimana fungsi pelayanan publiknya sendiri terhadap Aviation Security ini? Ini kan tentang pelayanan publik Bagaimana cara menyampaikan kepada para penumpang Kemudian juga bagaimana mensosialisasikan aturan atau SOP yang harus dipatuhi oleh para penumpang? Selama ini bagaimana Ombudsman melihatnya? Hari ini sebenarnya Ombudsman sedang melakukan kajian sistemik terhadap pelayanan di bandara Ini kami masih dalam proses itu Jadi kita melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait dengan pelayanan di bandara Di seluruh Indonesia Jadi kita juga akan melihat Sebetulnya hari ini yang kita lihat adalah sosialisasi secara tertulis Komunikasi yang personal ataupun yang kemudian langsung dilakukan oleh petugas memang tidak sama di setiap bandara Kita sering melihat, ada juga yang petugasnya bawel gitu ya Kalau kita lihat, buka bu tolong ini jaket semua dilepas gitu kan Selalu diulang gitu Tapi ada juga yang kemudian dibiarkan tapi ketika orang tidak melepas baru ditegur gitu ya Jadi mungkin ini yang diperlukan salah satunya adalah kesamaan atau kesetaraan bentuk edukasi kepada masyarakat Tapi jika Bu Leli mengatakan itu bahwa kita misalnya paling gampang, paling dekat ke Singapura Orang terbiasa untuk dibaweli misalnya Eh tolong buka apa semua itu Tapi terbiasa untuk kemudian sadar bahwa ini adalah standar operasional yang harus saya taati misalnya Betul, justru itu kita melihat bahwa sebetulnya tidak cukup hanya dengan tertulis gitu ya Ya kita berasumsi bahwa tidak semua orang akan membaca gitu Tapi tadi bentuk edukasi ini kan bisa saja disosialisasikan di sebelum masuk keberangkatan gitu Kemudian sebelum apa, tadi SCV 1 ya Sebelum security checkpoint 1 itu Kemudian juga disetahu saya kan di SCV 1 itu lebih banyak pada barang-barang telarang ya Mas Javi ya Baru yang kedua yang terkait dengan benda-benda yang melekat di badan gitu ya Jadi saya kira bentuk-bentuk edukasi ini yang perlu diteruskan dan kasus-kasus seperti ini tadi istilah saya lesson learningnya cuman banyak Selalu ada hikmah di setiap kejadian gitu ya Nah makanya kemudian masyarakat juga menjadi lebih aware bahwa ini berlaku untuk semua, tidak ada kecuali gitu Bahkan tadi pejabat siapapun gitu bahkan TNI angkatan apa untuk aparat TNI maupun polisi juga berlaku sebetulnya Baik, kita akan teruskan itu termasuk bahwa kita tahu kita punya presiden dan ibu negara yang setiap pekan kalau ke Solo naik pesawat komersial Kita ada penelpon dulu ya Sebelumnya kita terima penelpon dulu ada Ada siapa ini di Jakarta ya? Amira di Jakarta, silahkan Silahkan Iya selamat siang Selamat siang silahkan Iya saya mau memberitahukan juga sekedar info untuk peraturan bandara Karena saya mengalaminya juga hampir sama dengan penelpon yang sebelumnya Waktu itu kami dari Jakarta juga, bandara internasional juga untuk ke Bali Suami saya membawa peralatan tenet, tas tenet jadi cukup besar juga ya Iya Nah waktu di Soekarno-Hatta kami bisa kabin Jadi dibawa aja tasnya naik pesawat Kebetulan kami juga menggunakan bisnis kelas Terus kemudian pulangnya dari Bali mau ke Jakarta Itu sudah pemeriksaan yang terakhir Itu gak boleh Gak boleh itu tas tenet dibawa ke kabin pesawat Iya Saya jawab, saya bilang loh dari Jakarta saya bawa ini Bukan beli di sini, saya bilang begitu Bukan beli di Bali Tapi peraturan di Bali berbeda sama Jakarta Berbeda ya? Oke Jadi bagaimana kami seharusnya Sedangkan kami kan sudah harus boarding gitu kan ya Kami harus turun ke bawah Untuk cekin lagi itu barang Nah masalahnya karena di bisnis Jadi kan tidak terlalu problem Karena ada yang mengakun semuanya Tapi bagaimana dengan penumpang-penumpang yang lain Kalau pericuannya seperti ini gitu Kita harus kembali lagi ke bawah Bu Amira Jadi bagaimana? Ya Bu Amira itu soal tas raket tenis ya Mungkin di kesempatan ini saya ingin mencoba bertanya ke Anda Juga sebagai penumpang pesawat yang selalu menggunakan armada pesawat terbang Jika kemudian ada petugas Afisek misalnya menegur Seketika itu apa sebenarnya perasaan yang dirasakan oleh seseorang yang mungkin tidak melepaskan jam Atau tidak boleh membawa raket lah Tapi kemudian Yang hubungan dengan logam ya Iya Tapi kemudian dengan sapa yang mungkin agak tegas misalnya Tidak ada masalah sama sekali Karena memang saya sering sekali melakukan perjalanan baik domestik maupun internasional Jadi semua juga disana seperti itu Kita harus melepas sepatu Kita harus melepas jam tangan dan ikat pinggang Dan semua kita mengikuti peraturan saja Jadi kalau saya tidak mau repot Saya tidak pakai jam tangan Saya juga tidak pakai Apa namanya nih Ikat pinggang segala gitu Baik Baik Terima kasih Ibu Amira Ini mungkin penting juga Seperti yang dikatakan Ibu Amira Kalau saya misalnya popi juga Barangkali kalau misalnya di Singapura Dari pintu masuk Saya sudah mulai nyopot satu-satu Karena tahu begitu ya Bu Lely Tahu bahwa memang itu pasti akan saya alami Di pintu X-ray Bagaimana kemudian menegaskan kepada Para calon penumpang Indonesia Belajar dari konteks yang kemarin Seorang istri orang penting lah istilahnya Ini tampaknya Kesadaran ini agak kurang Karena merasa ada sebuah posisi mungkin Atau ada keistimewaan Privileged seperti itu Apa yang harusnya dilakukan Iya sekali lagi Ini terkait dengan mental Mental ya Mental atau kesiapan kita Untuk menerima semua aturan ini Berlaku universal Berlaku untuk semua Tidak ada kecuali Tadi kan sempat juga cerita Pak Jokowi Iya Yang saya tahu Beliau mengikuti Menggunakan pesawat komersial Iya pada saat pulang ke Solo Tanpa pesawat kepresidenan Beliau mengikuti aturan ini Artinya Kalau kita bicara soal jabatan Di atas langit Pasti ada langit dong Iya Presiden gitu loh Juga ikut prosedur gitu kan Artinya Bahwa prosedur itu harus diikuti oleh semua Jadi ini Sebetulnya kasus ini adalah Jadi public Personals semua Saya kira ini banyak Hikmah yang Pasti didapat oleh masyarakat Bahwa ini Tidak ada kecuali Nah justru itulah Kemudian yang kita tantang Bagaimana kepolisian Bisa menegakkan aturan ini Sehingga Katakan ada dua laporan ini Harus diproses dengan seadil-adilnya Tadi prosedur juga diikuti Dengan benar Dan kemudian Hasilnya itu tentu harus Masyarakat juga harus tahu Bahwa Kalaupun kemudian memang ada Ada yang tidak ter Capture di dalam video tadi Masyarakat juga kemudian jadi tahu Kemudian Kalaupun iya Kemudian kan apa Katakanlah Sangsi Yang diberikan Gitu ya Yang jelas Kalau dari sisi Apa tadi Kalau kita melihat ini Dari sisi pejabat publik Tentu Sebuah ketidakpatutan Attitude yang dilakukan Seharusnya memberikan teladan Betul Dilakukan oleh pejabat publik Ya tadi konteks pejabat Sebetulnya hari ini adalah Pelayanan masyarakat Begitu ya Jadi yang Concern Ombudsman Tentu Bahwa pelayanan publik Baik kepada calon penumpang Maupun Kita sendiri Apalagi sebagai pejabat publik Misalnya Ya tentu dia harus Memberikan contoh Yang Bu Lely Kalau kita berbicara Soal pelayanan publik Kita juga sebenarnya Bermasalah dengan Petugas-petugas Petugas yang ada di lapangan Katakanlah kalau misalnya Di lapangan Dalam konteks ini adalah Petugas AFISEC itu sendiri Ya Ada banyak yang mungkin Kalau saya juga Sebagai penumpang pesawat Itu banyak menemukan Yang ramah Itu juga banyak Tapi juga Yang diseket Juga yang agak ketus Dan jutek misalnya Bagaimana kemudian Seharusnya Dalam hal ini Kementerian Perhubungan Atau Apapun itu sektornya Di berbagai pelayanan publik Untuk bisa mendapatkan Orang-orang yang ramah Kemudian orang-orang yang memang Konsen terhadap Keramahan pelayanan publik Di dalam undang-undang pelayanan publik Kita memiliki beberapa standar Standar pelayanan publik Nah standar-standar ini Ditetapkan oleh masing-masing institusi Tentu dengan Keseluruhan aturan-aturan Di dalamnya Yang jelas Standar pelayanan kepada masyarakat Tentu harus dilakukan Satu dengan konsisten Kedua tanpa diskriminatif Begitu ya Kemudian Yang ketiga Tegas Tapi bukan keras Artinya Kalau tadi Ramah boleh Tapi tentu Bukan kemudian jadi permisif Kemudian Tegas boleh Tapi tentu bukan keras Sehingga Kalau dalam hal ini Menurut saya Di bandara memang harus tegas Jadi Kalau yang kita lihat Sepotong tadi videonya Kan kita tidak melihat Satu Satu Apa Satu sikap dari Dari Petugas Afsek ini Kecuali yang terakhir aja Ketika dia bilang Ibu saya laporkan Nah itu Tentu bagian dari polisi Untuk melihat Apakah Kalimat itu Itu adalah sebuah Tentu itu adalah sebuah reaksi Dari Pukulan ya Pukulan gitu ya Nah keseluruhan ini Yang kita Coba akan lihat Bagaimana Sekilas Maladministrasinya Ya Tentu yang dilakukan oleh Calon penumpang ini ya Tapi kalau Sebelumnya ada kejadian yang lain Kita akan Lihat Oke baik Nanti kita lanjutkan lagi Setelah ini Pemirsa Tetaplah bersama kami Dalam Lunch Talk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya